Halo untuk semua pengendali air dimanapun kalian berada di video kali ini aku mau ngebalas semua komentar kalian di tab komunitas YouTube channel aqua realistic ya enggak semua sih mungkin ya sepuluh atau lima belas biar durasinya enggak terlalu panjang kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama pertanyaan pertama datang dari Om Anggar Raditya menurut kebiasaan abang water change sebaiknya dilakukan sebelum atau sesudah lampu baru hidup atau lampu menjelang mati karena berhubungan dengan kondisi air parameter kali ya dengan fauna yang ada di dalamnya sebenarnya nggak ada fatokan Om untuk pergantian air itu bebas sesuka Om aja selama sesuai dengan jadwal yang udah Om tentuin dari awal setup terus kalau kebiasaan aku ganti air itu kita nggak langsung sesudah di kuras terus langsung diisi dengan cepat atau konstan yang isi airnya biasanya kuisi secara perlahan biar parameternya itu perlahan juga naiknya nggak ngejut ataupun nggak swing ya bahasanya jadi flora dan fauna di dalamnya ataupun bakteri baik masih bisa menyesuaikan dengan parameter air yang baru kita supply next pertanyaan kedua dari Om High Stark alasan pertama yang bikin untuk jadi pengendali air apa bang dan yang bikin bisa bertahan sampai 7 tahun ini apa butuh saran buat aku ngenyubi salam dari Bali untuk Om High Stark salam dari Pangalambun Kalimantan Tengah ya nah alasan pertama itu sebenarnya aku diracunin sama saudara kandung aku sendiri sih lebih tepatnya abangku ya dia beli aku akuarium full set ukuran 75 cm kalau nggak salah hikari atau Yamano gitu merk lampunya nah ini gambarnya tank yang pertama kali dibelikan sama abangku kalau masalah berkelanjutan sebenarnya aku pernah vakum di akhir tahun 2017 itu aku udah mulai berhenti bukan berhenti sih tapi masih ada satu tank aquascape yang ada dan nggak nggak kuris kayak masih tetap penting dinikmati cuma nggak pernah aku pos pos lagi aku fokus ke kerjaan terus pertengahan tahun 2019 kalau nggak salah itu baru comeback lagi ke dunia aquascape pertanyaan yang ketiga datang dari Om Sigit Utama Bang kalau tanamannya cuman buce bagusnya pakai CO2 apa enggak terus kalau pakai CO2 baiknya berapa jam sehari kalau untuk buce sebenarnya tetap harus pakai CO2 kalau mau pertumbuhannya bagus dan maksimal cuman kalau nggak mau pakai bisa juga cuman harus rutin ganti air kalau pemakaian CO2 sendiri aku pribadi 24 jam om karena aku nggak pakai selenoid cuma kalau om mau punya selenoid ataupun mau matikan hidupkan otomatik apa manual om bisa hidupkan CO2 2 jam sebelum lampu menyala dan matikan ketika lampunya mati udah kayak gitu aja pertanyaan selanjutnya datang dari Alfibarah menurut abang kalau mau pakai pukir custom yang kepisah stress iron dan lain-lain itu belajar dari mana dulu Bang belajarnya kalau aku dulu belajarnya itu aku hafal dulu kekurangan bentuk daun dari pertumbuhan tanaman nah dari situ kita tahu kekurangan nutrisi apa aja di tank kita jadi bisa kita supply per item kalau pupuk per item sendiri kalian bisa gunakan produk akuan riset itu ada terus yang biasanya juga aku pakai itu produk dari Natura Aquatica kalian bisa cari di Tokopedia pertanyaan kelima datang dari Om Kimos Jelek Assalamualaikum Waalaikumsalam izin tanya Mas sebaiknya kalau belikan karantina dulu apa bisa masuk tank utama kemarin saya belikan masukin ke tank kalau semua ikan pada kena parasit ya mati satu persatu kayak ada bekas luka dan lain-lain saran aku ketika memilih ikan di toko ikan sebaiknya pilih yang sehat karena udah kelihatan kok yang sehat atau yang enggak itu terus ketika masukkan ke tank itu diaklimatisasi pilih ikan yang sesuai dengan temperatur yang ada di tank Om karena ada beberapa ikan yang enggak kuat di suhu dingin dan ada juga yang enggak kuat di suhu panas pertanyaan yang keenam dari Mister Argians Bang saya juga pecinta aquascape tapi untuk hardscape biasa pakai kayu senggani jadi menurut abang apakah dalam waktu satu tahun lebih masih aman enggak kayu senggani aku pernah ada di dalam kolam itu selama dua tahun lebih masih kuat dan keras cuman kalau untuk lem leman ketika Om ngelem itu posisi di kayu senggani masih ada kulitnya aku bisa garanti bisa jamin dalam waktu enam sampai tujuh bulan dia bakalan lepas pertanyaan yang ketujuh dari Apifah Julkel Flea what is your favorite style of aquascaping and why of course my favorite style of aquascaping is a time with a lot of stamp for example that style if you ask why because I like the challenge of being able to grow this type of plant pertanyaan ke delapan dari Om Amalul Ihsan apa efek yang ditimbulkan dengan flow kencang terutama bagi tanaman begitu pun sebaliknya pernah aku dengar dari video siapa gitu orang luar ya flow terlalu kencang itu bisa menyebabkan blackburst alga karena bakteri nitrifikasi bekerjanya kurang maksimal saking drastnya harus tadi terus kalau flow rendah itu beresiko dengan stekhorn alga dan cyanobacteria karena bakteri juga kurang maksimal saking rendahnya sedotan air ke dalam filter ya pertanyaan yang kesembilan dari Reza Pahmi review tanaman stemplain yang perlu dihindari scaper pemula terutama tank low co2 dan cahaya nah nanti bakal aku bikinin video khusus ya untuk ini karena banyak banget jenis tanamannya cuman aku bisa ngasih saran ke kalian sebelum kalian lakukan pembelian tanaman kalian harus riset dulu tanaman yang kategorinya itu rendah co2 dan rendah cahaya ataupun medium ya kategori medium lah itu masih toleransi selama kalian bisa rutin ganti air pertanyaan yang kesepuluh dari anak ayah akuatik penggabungan tanaman low dan medium apakah bisa dijadikan satu tank dan cahayanya ngikutin low atau medium ya harus ngikutin yang spesifikasinya lebih tinggi kalau misalnya yang digabung itu tanaman low dan medium yang dipakai itu pasti lampu yang medium karena yang low bisa menyesuaikan ke medium tapi kalau yang medium pasti agak susah menyesuaikan ke low pertanyaan yang kesebelas dari Om Nugraha Nedi minifarm aquatic plant buat pelaku usaha geras ikan gerai ikan hias rumahan bisa ikutin minifarm kayak yang di video aku sebelumnya ya om atau mungkin bisa pakai nampan biar lebih simple cuman minusnya kalau pakai nampan om lebih rutin untuk niram tanaman kalau bisa ya beliin sprayer terus pakai timer pertanyaan yang kedua belas dari Om Asep Sukmana Putra Bang bagusnya pemberian pupuk cair terhadap tanaman aquascape bagusnya setiap hari atau digedah berselang beberapa hari bagusnya ya setiap hari untuk pemakaiannya sendiri dari total pemakaian dibagi per 7 hari terus kalau males nyuplai setiap hari kalian bisa suplai setiap seminggu sekali setelah ganti air pertanyaan yang ketiga belas dari Om Aditya PW Bang semisal tanaman high clamp plus CO2 seperti stamp plan digabungkan sama tanaman low kayak moss jenis tanaman epipide itu bagaimana baiknya di satu tank bisa enggaknya juga kondisi tank saya ukuran 40x30x30 lampu 32 watt CO2 1 bubble per second cheese shot 24 jam nah kalau untuk tanaman low digabung ke high ya tetep bisa poinnya kalau mau lebih aman kalian taruh di bagian shadow atau di bagian yang rendah cahayanya ya atau ketutupan cuman sejauh ini aku praktekin ya aman aman aja malah pertumbuhannya lebih bagus mutasi warna juga lebih bagus terus untuk moss sendiri kalau kalian taruh di tempat yang tinggi cahaya usahakan setiap kalian ganti air kalian tepuk-tepuk dan kalian sedot kotorannya yang ada di moss ya pastikan mossnya itu bersih dari kotoran kalau enggak black burst alga bakal hinggap pertanyaan yang ke-14 dari Om Adrianto HN Bang cara pembuatan kanister DIY di next video makasih udah kita bikinin tutorial videonya bahkan kanister yang paling simple yang pernah ada menurut aku cek di video sebelumnya pertanyaan yang ke-15 pertanyaan terakhir ya udah pernah pakai pupuk tancap bang apa pukcir sudah bisa menggantikan pupuk tancap semisal nutrisi disutrat sudah mulai habis nah ini penjelasan detailnya bakalan aku jelasin ya selama ini aku enggak pernah pakai pupuk tancap karena aku pikir tanpa pupuk tancap pun bisa digantikan oleh pukcir sebenarnya itu enggak 100% benar malah menurutku itu salah dan cara yang kupakai pun menurutku salah karena di pupuk cair sendiri enggak ada terkandung enggak ada terkandung jatmangan yang dominannya sedangkan akar membutuhkan jatmangan untuk tumbuh lebih maksimal dan bagus kenapa aku enggak pernah pakai pupuk tancap karena aku kebanyakan pakai pupuk dasar bikinanku sendiri dan aku bisa pastikan bahwa pupuk dasar buatanku itu bagus kayak di tank yang ada di video ini the power of silica buktinya sampai sekarang dia umur sudah 10 bulan masih aman aja karena pupuk DIY ku itu mungkin ya aku enggak bisa pastikan 100% tapi alangkah baiknya ketika sudah melewati masa 6 bulan umur tank kalian kalian bisa suplai pupuk tancap ke dalam tank kalian ya langsung ke dalam substratnya mungkin cukup sekian dulu aku ngejawab-ngejawab pertanyaan kalian kita bakal lanjut lagi di minggu depan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab mungkin bakal aku pilihan yang lebih menarik dan lebih banyak dipertanyakan aja ya jangan pernah lelah buat maintenance rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu see you on the next video terima kasih